Puing-puing dinasti jilid 9. Tiba-tiba dari kegelapan terdengar suara yang berat, tidak. Arwah baginda Tiongong tidak akan puas, melainkan meratap melihat negeri leluhurnya diinjak-injak bangsa mancu. Arwah baginda akan mengutuk kalian. Orang-orang itu terkejut, serempak mereka bersiaga dengan senjata masing-masing dan menghadap ke asal suara itu. Jumlah orang-orang yang berkumpul itu ada belasan orang, dan terlihat dari gerakan mereka bahwa rata-rata mereka itu orang-orang yang tangguh. Mereka juga bukan pembunuh-pembunuh bayaran yang cuma cari duit, melainkan orang-orang yang setia kepada cita-cita tertentu. Dalam hal ini mereka tidak cari untung, bahkan berani berkorban. Dan yang mereka dukung adalah Kaisar Tiongong alias Lichuseng, gembong kaum pelangi kuning yang sempat menduduki singgah sana di Pak Hia, namun kemudian tergusur oleh tentara mancu. Kaisar Tiongong alias Lichuseng gugur di pegunungan Kiyo Kiyongsan. Gugur bukan oleh senjata musuh. Melainkan karena terperangkap oleh perangkap binatang buas yang dipasang para pemburu di pegunungan. Pengikutnya tercerai berai, kehilangan garis perjuangan yang pasti. Sebagian kecil dari pengikutnya hanya menuruti dendam di hati mereka, tetap memusuhi dinasti Beng sambil juga tetap memusuhi mancu. Itulah orang-orang yang berkumpul di tempat itu, dan merencanakan menyerbu puri Pangeran Hong dengan berpura-pura sebagai suruhannya Pangeran Kuyong. Tujuannya adalah adu domba antara sesama keturunan dinasti Beng itu. Namun sebelum mereka bergerak, karena masih menunggu Imhailib, tiba-tiba malah muncul orang lain yang tidak menyetujui tindakan mereka. Orang yang bersenjata sepasang golok tipis itu, mementak ke asal suara tadi, siapa yang bicara tadi? Jangan hanya berani memperdengarkan suara, perlihatkan juga mukamu. Dari antara gelagah-gelagah di tepi sungai itu, bangkit berdiri sesosok tubuh tegap di bayangan malam. Biarpun malam hari, ia mengenakan tudung bambu atau caping. Dari balik kedua pundaknya juga mencuat gelarang gagang sepasang pedangnya. Langkahnya perlahan tapi pasti, tidak menunjukkan keraguan sedikitpun ketika mendekati sisa-sisa pejuang-pejuang pelangi kuning itu. Bahkan gak menyapa lebih dulu, selamat malam, teman-teman seperjuangan. Maaf, aku mengagetkan kalian. Dekat cahaya api, orang itu mencopot capingnya sehingga kelihatanlah wajahnya. Wajah seorang pemuda berusia 27 tahun, rahangnya keras, alisnya tebal, sorot matanya tajam. Orang-orang di sekitar api unggun tadi terkejut. Beberapa orang dari mereka sudah mengenalnya, dan langsung menyebut namanya, Perwira Yo. Yang belum kenal lalu bertanya kepada yang sudah kenal, siapakah dia? Dialah Yo Kian Hai, tangan kanannya General Lidiam kita. Buat orang-orang pelangi kuning, nama Lidiam adalah jaminan mutu. Itulah seorang. General kaum pelangi kuning yang menunjukkan jasa besar dalam merobohkan dinasti Beng. Kalau kemudian yang berhasil merebut Pak Hia paling dulu adalah General pelangi kuning lainnya, Lok Chong Bin. Itu bukan berarti Lok Chong Bin jauh lebih hebat dari Lidiam, tetapi karena akal liciknya saja. Lidiam adalah pahlawan besar kaum pelangi kuning, hampir sama dikaguminya dengan Lidiu Seng sendiri. Maka begitu orang-orang itu mendengar bahwa yang datang ini adalah tangan kanannya Lidiam, semuanya bungkam, seakan Lidiam sendiri hadir di situ. Yo Kian Hai mengambil duduk dekat perapian tanpa sikap permusuhan, katanya dengan santai, Sobat-sobat seperjuangan, apakah kalian mau mendengarkan aku? Kalau mau, marilah, duduk mendekat. Apa yang akan perwira yo katakan tanya si sepasang golok tipis yang agaknya adalah pimpinan. Pesan terakhir seri baginda junjungan kita, Kaisar Tiong Ong. Sisa-sisa kaum pelangi kuning kebanyakan memang masih tetap menghormati Kaisar Tiong. Ong alias Lidiu Seng yang sudah meninggal itu. Sekarang nama itu disebutkan oleh Yo Kian Hai, tetapi orang-orang itu tidak gampang percaya. Maaf, perwira yo, bukannya kami meragukanmu. Tetapi sekarang ini banyak teman-teman seperjuangan kita yang sudah berganti kiblat. Ada yang jadi antek-anteknya keluarga cu, bahkan ada yang sudah jadi anjingnya mancu. Misalnya seorang perwira di ibu kota yang dulu bernama Angbik. Yo Kian Hai tertawa masgul sambil teleng-geleng kepala. Katanya, aku pun kenal orang yang bernama Angbik itu, salah seorang perwira bawahannya Jenderal Gu Kim Sing bukan? Betul. Satu tangsi denganku dulu, sahut si sepasang golok tipis. Yo Kian Hai berkata pula, bagus, kalau begitu sobat ini pasti bisa menangkap penjelasanku. Angbik itu bunglon. Sebelum kaum kita menguasai Pak Hia, dia bernama Ting Ho Anwi, orang yang suka memanfaatkan kesempatan saat-saat kisuh pergantian kekuasaan, kalau perlu dengan ganti kulit dan ganti identitas. Dia pernah jadi kaki tangannya Chowasan. Setelah Chowasan, ambruk, ia menghilang entah kemana. Waktu kita kuasai Pak Hia, ia muncul dengan nama baru, dan entah dengan Kero bagaimana berhasil menyusup sampai menjadi salah satu orang kepercayaannya Jenderal Gu Kim Sing. Pantas, si sepasang golok tipis menarik nafas. Pantas apanya, sobat? Bertahun-tahun aku berjuang di bawah Panji Pelangi Kuning, tetapi belum pernah kulihat tampang orang yang namanya Angbik itu, meski menurut pengakuannya, dia pun berjuang di front yang sama. Bualannya saja yang dasyat, tetapi di medan perang belum pernah kulihat bukti bualannya itu. Karena dia tidak pernah berperang dimanapun bersama dengan kita, sobat, sambung Yoh Kian Hai. Bahkan, Ting Ho Anwi yang ganti nama jadi Angbik ini, kemudian menjadi Matu Matu Manchu. Ketarat. Orang itu pantas dicincang dan macam-macam caci maki lainnya. Yoh Kian Hai meneruskan keterangannya, ia menjadi Matu Matu Manchu bersama kepala. Staffnya Jenderal Gu Kim Sing yang bernama Chong Ek Hai. Ternyata Chong Ek Hai ini adalah orang Manchu asli yang bernama Hachau, bahkan seorang perwira intelijen. Komplotannya adalah si pemilik warung bakmi di depan tangsi yang mengaku bernama Goliong, padahal nama sebenarnya adalah Gohlang, juga perwira Manchu. Orang-orang itu terdiam mendengar penjelasan Yoh Kian Hai yang begitu komplit. Kata Yoh Kian Hai pula, apakah sobat-sobat ini menyemakan aku dengan Ting Ho Anwi alias Angbik alias entah siapa lagi, yang memang bunglon itu? Orang-orang masih bungkam. Yoh Kian Hai kemudian menurunkan bungkusan kain dari gendongannya, lalu membuka bungkusan, ternyata isinya adalah sebuah guci perunggu yang bertutup kain merah. Dengan khidmat ia mengangkat guci perunggu itu dan berkata, sobat-sobat, tahukah apa isi guci ini? Pikiran orang-orang sudah mulai diarahkan. Kero Yoh Kian Hai memegang guci itu begitu. Hormat, mungkin isinya abu dari jenazah seorang yang dihormati. Apakah isinya abu jenazah? Tanya orang berkapak. Yoh Kian Hai mengangguk. Tanyanya pula, tahukah jenazah siapa ini? Orang-orang terdiam, sehingga Yoh Kian Hai sendiri yang harus menjawabnya, ini jenazah seribah ginda. Seorang mulai menangis, lalu berlutut ke arah guci perunggu itu dan bersujud berulang-ulang. Yang lain terpengaruh dan mengikuti jejaknya. Yang emosinya paling terkendali pun, mau tak mau ikut basah matanya, termasuk Yoh Kian Hai. Bagaimana abu itu bisa ada padamu, perwira? Yoh? Yoh Kian Hai kembali membungkusnya dan menggendongnya. Katanya, karena akulah yang mendampingi seribah ginda saat ia menghembuskan napas terakhirnya di pegunungan Kiyo Kiyong San. Bagaimana bisa? Bukankah perwira Yoh adalah tangan kanan Jendral Li Diam yang senantiasa harus berada di samping Jendral Li? Sedang kami dengar beritanya, bahwa Jendral Li ditugaskan ke wilayah barat laut. Yoh Kian Hai sadar, kalau pertanyaan ini belum dijawab secara memuaskan, orang-orang ini akan sulit mempercayainya. Maka ia menjawab hati-hati sekali, benar, Jendral Li Diam memang ditugaskan ke barat laut. Di tengah perjalanan, ada sekelompok pembunuh bayaran digerakan oleh Kun Su, penasehat militer, Man Chu, Kat Hu Yong. Jendral Li hampir terbunuh, tetapi seorang bekas Panglima Dinasti Beng yang bernama Lian Kong, muncul membantu kami sehingga dapat mengusir pergi penasehat militer yang berilmu tinggi itu. Aneh, kenapa seorang bekas Panglima Beng menolong Panglima Pelangi Kuning, musuh debu yutannya? Sambil menjawab Yoh Kian Hai sekalian menanamkan gagasan persatuan bangsa Han kebenak orang-orang itu. Helian Kong berpikiran luas. Ia memperhitungkan, kalau Jendral Li Diam terbunuh, bangsa Han kehilangan satu penyangga kuatnya, dan ini menguntungkan Man Chu. Maka, tanpa mempedulikan golongan Jendral Li, ia menolongnya. Setelah itu bagaimana? Jendral Li sadar bahwa jaringan Matu-Mati Man Chu sebenarnya sudah bekerja dengan giat di Pak Hia, dan membahayakan Seri Baginda. Jendral Li ingin kembali ke Pak Hia untuk memperingatkan Seri Baginda, namun kalau kembali berarti melanggar perintah Seri Baginda. Lalu Jendral Li mengutus aku diam-diam kembali ke Pak Hia. Aku tidak langsung menghadap Seri Baginda, melainkan lebih dulu menyamar sambil berkeliling Pak Hia untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti kegiatan Matu-Mati Man Chu. Mana bisa aku menghadap Seri Baginda tanpa menunjukkan bukti? Setelah ku dapatkan bukti, ku laporkan kepada guruku yang ada di istana. Itulah sebabnya aku lalu tidak di samping Jendral Li diam di barat laut, malahan terus bersama Seri Baginda. Tolong lengkapi ceritamu, perwira yo, mohon si sepasang golok tipis, sampai saat-saat meninggalnya Seri Baginda. Yo Kian Hai mengangguk, lalu melanjutkan, kemudian istana menerima berita yang gawat, bahwa Panglima Beng yang masih menguasai kota Sanha Aikoan di timur laut, yaitu Bu Sam Kui, mulai tergoda untuk bersekutu dengan Man Chu dan membawa Man Chu masuk ke daratan tengah ini. Bu Sam Kui bersikap goyah demikian karena terus digempur tanpa diberi napas oleh Jendral Lok Chong Bin. Dalam penceritaannya, Yo Kian Hai menghindari nada menyalahkan siapa-siapa, untuk membangun suasana persatuan seluas mungkin di kalangan bangsa Han. Lanjutnya, selain itu, Bu Sam Kui ini tergila-gila kepada nona tanwanwan yang sudah berjasa besar bagi kita. Berita Bu Sam Kui men metu dengan Man Chu itu menggelisahkan Seri Baginda, Sanha Aikoan adalah kota strategis yang bisa dilalui oleh bala tentara besar, kalau sampai Man Chu menyerbu lewat kota itu tentu merugikan kita. Maka Seri Baginda mengangkat tanwanwan alias puteri Kong Hui sebagai utusan ke Sanha Aikoan, untuk menjinakan Bu Sam Kui agar tidak salah langkah. Aku yang masih di istana, belum. Kembali ke Jendral Li Giam, ditugasi memimpin pasukan pengawal puteri Kong Hui menuju Sanha Aikoan. Sampai di sini Yo Kian Hai menarik napas dengan berat, masgul, tapi terlambat. Segala usaha untuk mencegah Bu Sam Kui tidak memasukkan Man Chu, bahkan juga usaha yang dilakukan oleh sesama Panglima Beng sendiri, seperti Helian Kong, ternyata terlambat. Belum sepertiga perjalananku mengawal puteri Kong Hui dari Pak Hia ke Sanha Aikoan, di tengah jalan sudah didengar kabar bahwa tentara Man Chu sudah membanjiri daratan tengah lewat Sanha Aikoan. Jendral Lo Chong Bin tidak mampu menahan derasnya serbuan Man Chu. Pasukannya mundur terus. Aku pun buru-buru membawa puteri Kong Hui balik ke Pak Hia, sambil melaporkan kepada Seri Baginda. Pendengar-pendengarnya jadi ikut-ikutan menarik napas. Sebagian dari mereka bahkan pernah mengalami ikut dalam barisan Kaisar Tiongong sendiri ketika mencoba membendung tentara Man Chu di Itpian Se. Sisi pasang golok tipis itu misalnya. Yo Kian Hai meneruskan, Seri Baginda kita adalah seorang pejuang, ia tidak terlena setelah menjadi Kaisar. Mendengar terpukul mundurnya Jendral Lo, dia sendiri mengenakan pakaian perangnya dan memimpin pasukan besar menyongsong Man Chu. Pasukannya bergabung dengan pasukan Jendral Lo yang sudah tercerai berai berkeping-keping, lalu menyusun pertahanan di Itpian Se. Pertempuran yang sulit dilupakan, si sepasang golok tipis tiba-tiba ikut bicara, karena dia pun ikut dalam pertempuran itu. Kenangnya pula, Man Chu itu musuh, tetapi aku harus memuji mereka. Tentara mereka tidak banyak, namun diatur sedemikian lihai sehingga seolah bisa muncul di berbagai tempat. Pasukan kami bertahan di dataran, tetapi pasukan Man Chu yang terdiri dari orang-orang Korea menghantam dari pegunungan. Gila mereka. Mereka memanah dengan busur-busur panjang yang panjangnya sampai melebih panjang si pemanahnya sendiri. Anak panahnya hampir sebesar lembing. Yogyan Hai menukas, itu kera memanah orang-orang Jepang yang disebut Kiu Jitsu. Waktu Jepang menjajah Tiausian, Korea, orang-orang Jepang mendidik pemuda-pemuda Tiausian untuk memperkuat pasukan mereka, antara lain dengan seni memanah yang luar biasa ini. Tak terduga akhirnya yang memetik hasilnya malah orang-orang Man Chu untuk menghantam kita. Untuk kisah pertempuran di Itpian seitu, Yogyan Hai sengaja memberi kesempatan kepada si sepasang golok tipis untuk menceritakannya, agar Yogyan Hai jangan dianggap memonopoli pembicaraan. Si golok tipis pun menceritakan dengan penghayatan karena mengalami sendiri, panah-panah sebesar lembing itu menjangkau lebih jauh, dan kalau ditangkis dengan tameng kayu, tamengnya bisa tembus. Selain orang-orang Korea yang menghantam dari pegunungan, di antara pasukan Man Chu juga ada orang-orang Mongol yang amat hebat dalam pertempuran di atas kuda. Ternyata orang yang membawa golok An Chu itu juga terangsang untuk ikut bercerita, aku pun ikut dalam pertempuran itu. Aku ada di sayap kiri, di bawah pimpinan General Gu Kim Sing yang pengecut itu. Kalau Yogyan Hai berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan di masa lalu, demi persatuan, maka orang bersenjata golok An Chu itu agaknya adalah orang berwatak polos yang tidak berpikir panjang. Kalau ingin memaki, ia pun memakilah. Begitulah ia memaki Gu Kim Sing, salah seorang General Pelangi Kuning, sebagai pengecut. Namun Yogyan Hai mendiamkannya saja. Orang itu pun terus berbicara, General Gu menyuruh kami maju, tapi ia sendiri tetap di garis belakang yang aman. Ah, alangkah bedanya dengan General Li Jiam. Seandainya General Li ada di Itpianse saat itu, barangkali keadaan negeri leluhar tidak seperti ini. Yogyan Hai cepat mengambil alih kembali, singkat kata, aku ikut mendampingi Sri Baginda dalam perang di Itpianse. Tetapi musuh terlalu kuat, aku sendiri terjebak di bagian pertempuran yang paling sengit dan hampir mampus terpanah. Namun waktu Sri Baginda memerintahkan pasukan untuk mundur ke Pak Hia, aku berhasil mendekatinya dan tetap mendampinginya. Luar biasa junjungan kita itu. Ia ingin mundur paling belakang untuk melindungi bawahan-bawahannya dari kejaran musuh, tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Kalau tidak dipaksa oleh pengawal-pengawal pribadinya, agaknya Sri Baginda ingin mati di Itpianse itu. Beberapa pendengar menarik napas, ada yang mengusap matanya lagi. Yogyan Hai melanjutkan, kelanjutannya kalian tahu. Kami bertahan setengah bulan dalam kota Pak Hia. Pasukan Manchu mengepung di luar kota. Suatu hari, pasukan Manchu berhasil menerobos ke dalam kota lewat parit-parit bawah tanah. Kembali Sri Baginda bertekad hendak mempertahankan istana sampai titik darah penghabisan, tetapi aku mengingatkan bahwa di barat laut masih ada kekuatan pendukung kita yang memerlukan Sri Baginda. Setelah dibujuk, barulah Sri Baginda mau keluar dari istana, bahkan dari Pak Hia, ke arah barat. Ternyata musuh sudah menghadang di sepanjang perjalanan. Di pegunungan, bala bantuan untuk kami dihambat oleh pasukan gunung orang-orang Tiausian, di dataran, pasukan berkuda orang-orang Mongol dan regu-regu senjata api Manchu. Benar-benar susah ditandingi. Bu Sam Kui ternyata sudah memakai pakaian Panglima Manchu, pakai kucir rambut segala, dialah yang memimpin pengejaran terhadap Sri Baginda. Bagaimana dengan Nona Tan Wan Wan alias Putri Kong Hui? Dalam gerakan mundur kami, dia tertinggal di istana. Inilah satu soal yang merisaukan hati Sri Baginda, sehingga beliau jatuh sakit dalam perjalanannya ke barat laut. Perjalanannya yang penuh hambatan musuh. Pendengar-pendengarnya ikut geregetan mendengar cerita Yoh Kian Hai itu. Terus bagaimana? Kami dikepung oleh Bu Sam Kui dan antek-anteknya dari berbagai arah, lalu kami berbelok memasuki pegunungan Kyo Kiyong San. Kami berharap di pegunungan itu kami bisa membuat kubu pertahanan sambil menunggu bantuan dari berbagai pihak. Kalian mungkin sulit mempercayai, bahwa dalam kesulitan kami, kami bertempur bahu-membahu dengan sisa-sisa. Dinasti Beng. Kami lupakan permusuhan, kami cuma ingat satu hal bahwa negeri yang sekarang. Diinjak bangsa asing adalah tanah air kami bersama. Yoh Kian Hai mengatakan itu sebagai persiapan untuk memujuk orang-orang itu agar tidak memperkeru Lem Hia yang sudah keruh dengan persaingan antar pangeran itu. Suara Yoh Kian Hai menurun sedih ketika meneruskan kata-katanya, agaknya memang di pegunungan Kyo Kiyong San itulah berakhirnya riwayat junjungan kita ditakdirkan. Bukan oleh senjata musuh, tetapi karena terjeblos perangkap binatang yang dipasang oleh para pemburu di pegunungan. Tidak ada kesengajaan dari para pemburu itu. Mereka tidak tahu apa-apa soal politik. Sri Baginda sendiri sebelum ajal juga berpesan agar kami tidak membalas dendam kepada pemburu-pemburu itu. Selain itu, masih ada dua pesan lainnya. Apakah kedua pesan lainnya itu? Pesan keduanya, Sri Baginda minta tubuhnya diperabukan, lalu abu jenazahnya dibawa ke kampung halamannya di wilayah barat laut. Itulah sebabnya ku bawa-bawa abu jenazahnya. Aku sempatkan membelok ke Lem Hia ini, sebab aku merasa bahwa di sini aku akan bisa menjumpai teman-teman seperjuangan yang berceceran sejak meninggalnya Sri Baginda. Aku ingin menemui kalian untuk menyebar luaskan pesannya yang ketiga. Apa pesan ketiganya? Yogyan Hai tidak segera mengatakannya melainkan memancing dulu, pesan ketiga ini berat, maka Sri Baginda berkata, kalau kita tidak sanggup, tidak usah ya tidak apa-apa. Sri Baginda tentunya tidak tenteram arwahnya, tetapi ia tidak menaksa. Para bekas pejuang pelangi kuning itu pun terasa terbakar jantungnya. Si Golok Ko Antul menghentakan kaki ke tanah sambil berkata keras, pesan terakhir Sri Baginda akan ku junjung tinggi. Biarpun tubuhku tercerai berai menjadi seribu keping, aku akan tetap berusaha melaksanakannya. Yang lain-lain pun berteriak-teriak mendukung. Baik-baik, sobat-sobat seperjuangan, Yogyan Hai bangkit dari duduknya sambil mengangkat kedua tangannya. Penanglah, supaya aku bisa menyampaikan pesan Sri Baginda. Orang-orang itu langsung tenang seperti jangkrik diinjak seorangnya. Nama Licu Seng alias Kaisar Tiongong masih tetap memiliki wibawa, meski orangnya sudah jadi abu dalam guci perunggu. Yogyan Hai lalu berkata, pesan ketiga itu, kita sebagai bangsa Han diminta untuk menggalang persatuan dengan semua bangsa Han di seluruh negeri. Melupakan permusuhan dengan golongan yang pernah menjadi musuh kita, demi menghentikan gerak maju pasukan Mancu. Itu pesannya. Sanggup. Itu artinya mereka harus melupakan permusuhan dengan sisa-sisa dinasti Beng yang mereka benci. Tidak heran kalau jawabannya jadi alot sekali. Mereka saling toleh satu sama lain. Saat itulah dari balik sebuah pohon yang agak jauh dari nyala api, terdengar suara tertawa mengejek, disusul kata-kata, Aku yang pertama kali tidak percaya bahwa Sri Baginda berpesan seperti itu. Aku baru percaya kalau abu itu bisa bicara sendiri. Serempak orang-orang menoleh ke asal suara itu, nampaklah si kipas prahara Imhaelip yang ditunggu-tunggu itu pun melangkah mendekat, dengan jubah sastrawannya yang melambai dan kipasnya yang digoyang, serasi benar dengan bibirnya yang menyungging senyuman angkuh dan mengejek. Orang-orang itu bingung, terombang ambing di antara dua tokoh pelangi kuning yang bertentangan itu. Imhaelip agaknya tidak membiarkan kebimbangan merasuki orang-orangnya. Hasutnya, kalian begitu percaya kepadanya, apakah kalian percaya bahwa abu yang dibawanya itu benar-benar abu jenazah Sri Baginda? Jangan-jangan cuma sembarang abu yang dikatakan sebagai abu Sri Baginda, untuk menggoncangkan tekat kalian si sepasang golok tipis berkata kepada Imhaelip, kakak Imhaelip, aku kenal perwira Yokian Haelip ini. Dia adalah kepercayaan General Lee Giam. Imhaelip menyipitkan matanya dengan sikap tetap congkak. Kalau tangan kanannya General Lee Giam, memangnya harus dipercaya begitu saja kata-katanya yang berbisa itu. Teman-teman, jangan gampang percaya. Zaman sekarang ini sudah banyak orang berganti kiblat lho, padahal orang-orang masih menyangka dia seperti dulu ternyata tidak. Yokian Hai sadar, berhadapan dengan orang sejenis Imhaelip ini tidak boleh terlalu sungkan. Kalau sungkan sedikit saja pasti akan didesak terus dengan kata-katanya yang tajam. Namun untuk pembukaannya Yokian Hai bertanya dulu dengan ramah, saudara ini. Siapa? Si golok tipis yang memberi penjelasan, perwira Yok, kakak Im ini bersimpati kepada perjuangan kaum kita, biarpun kediamannya jauh di selatan. Di Henlem. Penjelasan itu perlu, sebab dulu gerakan pemberontakan pelangi kuning di masa jayanya hanya terasa kuat pengaruhnya di delapan provinsi-provinsi Cina Utara. Di Cina Selatan, apalagi yang paling selatan seperti Provinsi Henlem yang berbatasan dengan Birma itu, gaung perjuangan kaum pelangi kuning tidak terasa sedikitpun. Waktu kaum pelangi kuning menang perang dengan merebut ibu kota Pak Hia dari dinasti Beng, lalu mendirikan dinasti baru, maka wilayahnya ya cuma separuh daratan Cina di bagian utaranya. Begitu pula waktu kaum pelangi kuning diserbu tentara mancu, maka Cina Utara kembali berpindah tangan. Mendengar Imhae Lip datang dari provinsi di mana kaum pelangi kuning tak pernah meninggalkan jejak, Yokian Hai bertanya pula, simpatisan ya? Aku kumpulkan teman-teman seperjuangan agar terhimpun kembali, dan mampu meneruskan cita-cita Seri Baginda sahut Imhae Lip dengan bangga. Merebut pemerintahan dari keturunan keluarga cu? Bukankah memang itu cita-cita Seri Baginda Yokian Hai geleng-geleng kepala, bukan itu lagi, sobat. Menjelang wafatnya, Seri Baginda ingin berpesan kepada kita semua, bahwa musuh yang sesungguhnya sekarang adalah mancu. Tak ada bukti atau saksi lain bahwa Seri Baginda berpesan demikian. Kau mengaku menunggui saat-saat terakhir Seri Baginda, tetapi kami semua menyangsikanmu kata Imhae Lip, sambil menuding Yokian Hai dengan kipasnya yang dilempit. Aku percaya perwirayo tiba-tiba sisa pasang golok tipis bersuara. Aku kenal perwirayo di Pakhya, di Medan Perangit Piansak juga, meski hanya kenal dari jauh sebab aku hanyalah prajurit. Aku tidak percaya perwirayo memalsukan perintah Seri Baginda. Yokian Hai lega sedikit. Ternyata bujukannya tadi cukup berpengaruh, tetapi entah bagaimana orang-orang selain sisa pasang golok tipis itu? Imhae Lip Gusar, katanya kepada sisa pasang golok tipis, Saudara Toan, kau sudah keluar dari garis perjuangan kita. Sisa pasang golok tipis yang bernama Toan Ailiong berjulukan sama dengan namanya yaitu Ailiong, naga Kate, menjawab dengan berani, garis perjuangan apa? Sebenarnya sejak semula kami sudah ragu-ragu mengikuti pimpinan kakak Im. Banyak tindakan kakak Im yang tidak kami mengerti dan kakak tidak mau menjelaskan. Kami jadi tidak tahu ke arah mana kami mau dibawa. Misalnya, dalam mengadu domba antar pangeran-pangeran dinasti Beng itu, kita dapat keuntungan. Apa? Dulu waktu kita masih punya kekuatan besar, maka terpecah belahnya keluarga cu akan menguntungkan kita, sebab memberi peluang kita untuk merebut kemenangan. Tetapi kekuatan kita sudah tercerai berai sekarang, kalaupun kita berhasil mengadu domba pangeran-pangeran itu, jangan-jangan yang mengambil keuntungan malah orang mancu. Im Hailip semakin gusar, ia melangkah ke arah Toan Ailiong dengan sikap mengancam, Saudara Toan, jadi kau menuduhku sebagai metu-metu mancu. Toan Ailiong mundur selangkah dengan sepasang tangan bersiaga di dekat gagang sepasang golok tipisnya. Bantahnya, lo! Siapa yang menuduh kakak Im? Aku cuma ragu-ragu aksi kita selama ini lebih banyak berlandas dendam lama yang memabibuta, tapi secara keseluruhan merugikan perjuangan seluruh bangsa Han karena terpecah belah. Yok Yan Hai tersenyum dan memuji, itu namanya akal sehat, Sobat Toan. Bertambah gusar lahim Hailip, Toan Ailiong, jadi kau lebih percaya si pembawa pesan gadungan ini daripada kepadaku? Sahut Toan Ailiong enteng, soal dia membawa pesan gadungan atau tidak, entahlah. Yang ku tahu, aku pernah melihat dia di medan perang Nipian Sek, melihat kegagahan dan kesetiaannya membelas riba ginda. Si pembawa golok koan tu tiba-tiba berdiri dari duduknya, dan menyatakan keputusannya pula, kakak Toan benar. Kurang tepat saat ini kalau kita melampiaskan dendam kepada segelintir keluarga cu, tetapi melupakan nasib jutaan bangsa Han yang bakal jadi rakyat jajahan mancu. Oh, langit, dengarkan si pembawa kapak tiba-tiba menengadah ke langit sambil berteriak. Makin banyak sahabat-sahabatku yang luntur semangat juangnya. Seri Baginda, merataplah kau di alam sana. Si pembawa golok koan tu bertanya dengan heran, Saudara Ui, siapa yang kau maksud yang luntur semangat juangnya dan membuat Seri Baginda menangis? Ui liang si pembawa kapak itu terus terang saja menunjuk hidung si pembawa golok koan tu, kau, ho aliu, dan juga Toan Ailiong. Kalianlah yang luntur semangatnya dan membuat Seri Baginda meratap di alam baka. Toan Ailiong balik bertanya, Saudara Ui liang, kalau seluruh negeri berhasil diduduki mancu karena kita mengabaikan pesan Seri Baginda, Apakah Seri Baginda tidak menangis lebih sedih? Orang-orang itu pun bertengkar, ternyata mereka terpecah dua. Yang memihak Yoh Kian Hai ternyata dua per tiga lebih dari orang-orang itu. Rupanya selama ini mereka ragu-ragu melihat garis perjuangan Im Hai Lip yang kurang masuk akal itu, namun selama ini mereka tidak berani membantah Im Hai Lip. Sekarang, begitu ada yang membebaskan mereka dari garis perjuangan gila-gilaan itu, mereka keluar. Namun ada pula sepertiga yang mengikuti Im Hai Lip. Mereka lah orang-orang yang membabi buta kebencian mereka terhadap sisa-sisa dinasti Beng, melebih kekhawatiran mereka terhadap terancamnya negeri oleh mancu. Bahwa pihaknya mendapat orang berjumlah lebih sedikit, benar-benar tidak bisa diterima oleh Im Hai Lip. Ia merasa dipermalukan. Karena itu, selagi ia masih mabuk kemenangan karena siang tadi ia telah menewaskan Giam Bintong yang cukup terkenal dan berjulukan Sai Hong Kiam, pedang secepat angin, maka Im Hai Lip sekarang menantang Yoh Kian Hai. Hi, pemalsu pesan terakhir Seri Baginda, kau ku tantang dalam pertarungan satu lawan satu sampai mati. Yoh Kian Hai masih berusaha mengalah, Sobat, di antara kita ternyata ada perbedaan pendapat, tetapi haruskah diselesaikan dengan karus seganas itu? Ya, harus. Ini bukan masalah antar pribadi kita, melainkan karena kau dengan pesan palsumu yang berbisa itu sangat membahayakan perjuangan rekan-rekan yang masih setia kepada cita-cita Seri Baginda. Yoh Kian Hai tahu, orang macam Im Hai Lip ini tidak bisa ditaklukan hanya dengan omongan. Lidahnya terlalu tajam. Orang macam ini harus diberi hajaran keras. Karena itu Yoh Kian Hai kemudian membuka bungkusan di punggungnya. Pundi tembaga berisi abu jenazah itu diserahkannya dengan sikap hidmat kepada Toan A. Iliong, katanya, Saudara Toan, tolong pegangkan ini sebentar. Toan A. Iliong menerimanya dengan hormat pula, mengingat bahwa itulah abu jenazahnya junjungannya. Im Hai Lip tertawa sinis, tidak usah dibikin-bikin sikap kalian. Sok hidmat segala. Aku tidak percaya itu abunya Seri Baginda. Ternyata Yoh Kian Hai tidak hanya melepaskan pundi tembaga itu, melainkan sepasang pedangnya juga. Lalu melangkah ke arah Im Hai Lip sambil berkata, Mari Sobat, kita bermain-main sejenak. Ku peringatkan, ini bukan permainan. Ini pertarungan hidup mati, sebab aku ingin membasmi penyebar pesan palsu yang melemahkan semangat semacam kau. Ambil pedangmu. Tidak. Aku bertangan kosong saja. Kau benar-benar sombong, anak muda. Tetapi ku katakan kepadamu, kau keliru kalau menganggap aku bakalan berlaku sungkan karena kau tidak bersenjata. Aku tidak akan sungkan membunuhmu, meskipun aku juga tidak akan curang. Im Hai Lip melipat kipasnya lalu menyelipkannya di pinggang, kemudian dengan tangan kosong pula ia menghampiri Yoh Kian Hai dengan langkah perlahan dan waspada. Orang-orang di sekitarnya, baik yang memihak Yoh Kian Hai maupun Im Hai Lip, serempak minggir lalu membuat lingkaran, menyediakan gelanggang buat sepasang jagoan yang hendak bertarung itu. Beberapa saat kedua petarung masih berputaran mengintai, lalu Im Hai Lip membuka serangan. Tubuhnya melejit menutup jarak dengan satu lompatan, sambil menggunakan jari-jarinya menusuk ke metu Yoh Kian Hai. Itulah gerak tipu Kim Sian Hai Long, kata emas bermain ombak. Yoh Kian Hai waspada. Ia melihat serangan ke metu itu hanya pemancing perhatian, ia waspadai sepasang kaki lawan yang sedang melompat itu bisa melakukan tendangan di udara. Namun Yoh Kian Hai berlagak tidak tahu, sebelah tangannya terangkat untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan dengan gerakan Kim Lyong Tem Ji-yoo, naga emas mengulur cakar. Im Hai Lip yang masih melayang di udara itu pun tertawa dingin dalam hati setelah melihat tanggapan Yoh Kian Hai yang sederhana itu. Pikirnya, bocah kemarin sore ini masih terlalu lugu, biarlah ku permalukan dia. Gerakan menusuk ke metu tetap dilanjutkan, namun setelah dekat tubuhnya miring dan kedua kakinya menjejak berbarengan ke arah dada dan perut. Dibarengi bentakan dasyat. Ternyata Yoh Kian Hai tidak mengubah uluran cengkeramannya, ia hanya menarik sebelah kakinya ke belakang sambil berkuda-kuda rendah, tahu-tahu salah satu pergelangan kaki Im Hai Lip sudah berhasil dicengkeramnya. Lalu Yoh Kian Hai yang bertenaga gajah itu, menghempaskan lawannya ke tanah seperti membanting sebuah boneka kain saja. Im Hai Lip kaget namun terkesiap, terpaksa yang bisa dilakukannya hanyalah mengeraskan seluruh otot tubuhnya agar tidak cedera ketika menghempas tanah. Sialnya, waktu tubuh itu sudah terbentur keras di tanah, Yoh Kian Hai belum melepaskan cengkeraman kuatnya pada pergelangan kaki Im Hai Lip, nampaknya Yoh Kian Hai belum puas bermain-main dengan bonekanya. Im Hai Lip gusar bukan kepalang, biarpun tidak cedera tapi merasa dipermalukan. Kakinya yang satu menendang-nendang serabutan untuk membebaskan kakinya yang dicengkeram. Menendang pergelangan tangan Yoh Kian Hai, menendang kelutut, menendang keselangkangan dan semuanya luput. Dalam keadaan terdesak, Im Hai Lip tidak peduli lagi apa kata orang, ia cabut kipas yang dipinggangnya lalu menembakkan salah satu jeruji kipas. Itulah senjata rahasianya yang siang tadi berhasil menamatkan riwayat si pedang secepat angin Giam Bintong. Yoh Kian Hai memang kaget, namun nasibnya belum seburuk Giam Bintong. Dengan tangan yang bebas ia bahkan berhasil menyambar tepat. Jeruji kipas berkecepatan tinggi itu, apalagi malam cukup gelap. Yoh Kian Hai dasarnya juga bukan orang yang terlalu sabar. Ia menjadi gusar, ia memang melepaskan Im Hai Lip namun dengan dilontarkan ke udara. Di udara, Im Hai Lip kebuakan membuat beberapa gerakan agar dapat mendarat dengan seimbang. Toh mendaratnya dengan sempoyongan. Yoh Kian Hai mengangkat jeruji kipas yang ditangkapnya itu agar kelihatan oleh semua orang. Katanya Gram, huh, beginilah kelakuan orang yang mengaku setia kepada cita-cita perjuangan kita. Menyerang secara gelap. Waktu Yoh Kian Hai menghempaskannya ke tanah yang keras, jeruji itu amblas tak terlihat lagi. Bekasnya hanya kelihatan seperti mulut lubang semut. Im Hai Lip tersudut, mukanya agak tercoreng. Imai boleh kelakuannya sendiri, tetapi dengan licinya berkilah, terhadap seorang yang membahayakan semangat perjuangan, buat apa pakai aturan segala? Kalau masih kurang, nih, aku punya yang lainnya. Kembali ia menghibaskan kipasnya sambil menekan alat rahasia di pangkal kipasnya, maka enam buah jeruji kipas meluncur sekaligus. Dua ke atas mengarah metu dan leher, dua ke tengah mengarah dada dan perut, dua ke bawah ke arah kaki. Ketepatannya menakjubkan karena Im Hai Lip sudah lama melatihnya. Tetapi orang-orang di sekitar api unggun itu mendadak melihat Yoh Kian Hai berubah jadi makhluk berlengan tiga pasang alias enam biji. Hanya sedetik, kemudian kelihatan tangan-tangan itu menggenggam jeruji-jeruji kipas. Tangan kanan menggenggam tiga, tangan kiri menggenggam tiga. Tidak perlu dikatakan lagi kalau dalam pertempuran ini Im Hai Lip sudah kalah. Tetapi bukan Im Hai Lip namanya kalau mengaku kalah begitu saja. Hari itu ia sedang bangga karena berhasil membunuh Giam Bintong, namun hari itu pula ia mengalami dua kejadian yang membuat kemenangannya atas Giam Bintong jadi kelihatan kurang cemerlang. Pertama, siang tadi di Arna yang sama dengan Arna tempatnya mengalahkan Giam Bintong, orang. Orang sekaligus juga menyaksikan kehebatan ilmu kepandayan Giam Bintong yang menyamar sebagai General Nge Ciliong. Dan malam ini, apa yang dilakukan Yoh Kian Hai menghapus sama sekali kegemilangan kemenangannya hari itu. Bentaknya, malam ini, kalau bukan kau yang mampus, akulah yang mampus. Lalu ia menerjang maju, kipasnya mengebut berulang kali, maka munculah angin besar menerpa Yoh Kian Hai. Inilah ilmu andalannya yang membuatnya dijuluki si kipas prahara. Di tengah-tengah angin ribut buatan itulah dia melompat menyergap Yoh Kian Hai dengan serangan bertubi-tubi. Di kipasnya ada 12 jeruji besi yang bisa dilontarkan, 7 di antaranya sudah dihamburkan tanpa hasil, tinggal 5. Ia bertekad akan menggunakan yang 5 itu apabila ada kesempatan baik. Di tengah badai, Yoh Kian Hai pun makin gusar. Pikirnya, orang ini benar-benar sulit disuruh untuk tahu diri. Maka Yoh Kian Hai pun mulai mengamuk seperti gajah. Gerak-gerak silatnya memang berintikan kekuatan dan gerak seekor gajah. Maka oleh, gurunya diberi nama Chiu Xiang Sipat Sip, 18 gerak gajah mabuk. Begitu Yoh Kian Hai keluarkan ilmunya, maka badai buatan Im Hai Lip itu jadi tak lebih dari angin semilir yang mengusap kulit Yoh Kian Hai. Kemudian waktu Yoh Kian Hai menyongsong Im Hai Lip, maka keduanya pun segera saling serang dengan gencar dan sengit. Im Hai Lip sudah dengan kipasnya, Yoh Kian Hai masih dengan tangan kosong. Belasan kali lengan-lengan maupun tulang-tulang kaki mereka beradu keras. Mula-mula Im Hai Lip sanggup beradu, namun usianya sudah setengah abad, dua kali umur Yoh Kian Hai. Tulang dan kulitnya kalah liat, lama-lama ia kesakitan juga dan berusaha untuk tidak mementurkan lengan maupun kakinya yang mulai kesakitan. Tetapi serangan Yoh Kian Hai terlalu rapat, beruntun, jarak waktu antara serangan yang satu dengan yang berikutnya terlalu dekat. Terlalu gencar. Mengurangi benturan lengannya dengan lengan lawan, berarti membiarkan tubuh atau badannya lah yang bakal. Kena tangan atau kaki Yoh Kian Hai sebab serangan-serangannya harus ditangkis. Ada juga Caroline kalau tidak ingin dikenai serangan, tetapi juga tidak usah menangkis, yaitu mundur. Namun Im Hai Lip yang congkak itu menganggap mundur berarti ia mempermalukan diri untuk ketiga kalinya. Yang pertama, tadi ia sudah dibanting ke tanah. Yang kedua, waktu jeruji-jeruji kipasnya dapat ditangkap semuanya oleh Yoh Kian Hai. Dan ia tidak mau menambahkan yang ketiga. Daripada mundur, ia lebih suka untung-untungan berbuat curang sekali lagi. Begitulah, tiba-tiba ia kembali menembakkan jeruji kipasnya. Kali ini dari jarak begitu dekat, dan lima yang tersisa dari jeruji-jerujinya diserangkan semua. Yoh Kian Hai memang sudah tahu kelicikan lawannya, namun tidak menyangka kalau akan melontarkan senjata rahasianya dari jarak sedekat itu. Yoh Kian Hai berhasil menghindarkan yang empat, tetapi ada satu yang menancap di lengan atasnya, menancap sampai tembus ke sisi yang lain dari lengannya. Lalu ia menerjang maju, kipasnya mengebut berulang kali, maka muncullah angin besar menerpa Yoh Kian Hai. Inilah ilmu andalannya yang membuatnya dijuluki si kipas prahara. Yoh Kian Hai tertawa terbahak, tetapi suara tertawanya ditelan raungan kemarahan Yoh Kian Hai. Bukannya melompat mundur untuk merawat lukanya dulu, Yoh Kian Hai malah memperhebat serangannya, makin gencar. Inilah yang diluar perhitungan Yoh Kian Hai. Ia sedang diambang kemenangan, dan kewaspadaannya sedang kendor, itulah saat tak terduga waktu sebuah jotosan Yoh Kian Hai menyelonong datang menghajar dadanya. Tawa Im Hai Lip terhenti, tubuhnya terpental ke belakang dan terhempas di tanah kembali sambil menggelogokan darah. Pertarungan selesai. Yoh Kian Hai masih berdiri tegak meski dengan lengan ditembus jeruji kipas Im Hai Lip. Im Hai Lip terbaring di rerumputan dengan napas lemah. Orang-orang yang mengelilingi gelanggang itu seolah membeku jadi patung semuanya. Orang-orang yang tadi memihak Im Hai Lip, sekarang menundukkan kepala waktu sorot Matthew Yoh Kian Hai yang menyala itu menyambar mereka. Yoh Kian Hai menuding Im Hai Lip sambil berkata, Orang ini licik sekali. Aku tidak memfitnahnya, tetapi Matthew kalian sudah melihat sendiri berulang kali, bagaimana ia tidak segan-segan bertindak curang asal tujuannya tercapai. Orang macam inikah yang berjanjai memimpin kalian meneruskan perjuangan Seri Baginda? Orang-orang bungkam semua. Toan Ai Leong lalu melangkah maju, katanya, Perwira Yo, perlu bagimu untuk segera memperhatikan luka-lukamu. Yoh Kian Hai mengangguk, lalu ia menjepit pangkal jeruji besi yang menancap di lengannya itu, sambil mengertak gigi ia mencabutnya. Dahinya sampai mengeluarkan keringat karena menahan sakit. Untung jeruji itu tidak mengenai tulangnya. Toan Ai Leong merobek bajunya sendiri untuk membalut luka Yoh Kian Hai, namun Yoh Kian Hai mengeluarkan sebuah botol porselen kecil diberikan kepada Toan Ai Leong sambil berkata, Tabuh dulu mulut lukanya dengan ini. Setelah itu baru dibalut. Baik, Perwira Yo. Yoh Kian Hai mengeluarkan pula obat yang lain, diberikan kepada salah seorang di situ sambil. Berkata, ini obat luka dalam. Minumkan kepada Im Hai Lip. Kesalahannya belum setimpal dibayar dengan kematian. Dengan sikap itu, Yoh Kian Hai berhasil menaklukan hati semua bekas pengikut pelangi kuning yang berkumpul di situ. Termasuk orang-orang yang tadinya memihak Im Hai Lip. Usai lukanya dibalut, dengan agak susah payah karena geraknya terganggu lukanya, Yoh Kian Hai menggendong kembali sepasang pedangnya, juga pun di tembaga tempat Abu Jenazah Kaisar Tiong Ong itu. Katanya, aku harus melanjutkan perjalananku, mengubur Abu Jenazah ini di kampung halaman Seri Baginda di Kamsiok. Lukamu, Perwira Yo. Tidak jadi soal. Saudara Toan, kau bersikap cukup dewasa. Tolong bimbing teman-teman di sini agar tidak mengambil sikap yang keliru. Apa gunanya kita berhasil melampiaskan dendam dan melihat para pangeran Beng saling menghancurkan, tetapi kemudian negeri ini dikuasai mancu seluruhnya? Aku paham, Perwira Yo. Aku percaya pesan Seri Baginda yang kau bawa itu. Tolong dia sampai sembuh, kata Yo Kian Hai sambil menuding Im Hai Lip yang sedang dirawat orang-orang. Tetapi jangan turuti pikiran-pikirannya. Dia itu pahlawan kesiangan. Baik, Perwira Yo. Yo Kian Hai bangkit dan kemudian melangkah pergi, menghilang di kegelapan malam. Kehidupan Lian Hia sehari-harinya kelihatan biasa, tidak ada bedanya dengan biasanya. Namun dibalik semuanya itu, para jenderal makin sibuk dalam berkontak di antara rekan-rekan mereka sendiri maupun mengontak para pangeran. Agar jangan sampai terpecah belah. Sikap pangeran Ho Ong yang mengundurkan diri dari pencalonan itu segera dipertimbangkan oleh berbagai pihak. Mereka menyusun langkah-langkah baru yang disesuaikan dengan situasi. Sementara itu, pasukan-pasukan yang diundang pangeran Ho Ong sudah mulai berdatangan memasuki Lian Hia. Mereka sebenarnya bukan bawahan langsung pangeran Ho Ong, melainkan bawahan langsung Chong Tok, gubernur militer, Lian Hia dan sekitarnya yang ada sejak zaman dinasti Beng dulu. Namun si gubernur militer yang bernama Wan Heng Kui itu sudah keseringan menerima hadiah pangeran Ho Ong dan sudah menjadi kaki tangannya yang setia. Waktu pasukan-pasukan dari sekitar Lian Hia mulai memasuki kota, dan seakan-akan seluruh kota penuh dengan prajurit-prajurit, maka para jeneral yang dipimpin Jenderal Nde Ciliong mulai ragu-ragu, apakah pangeran Ho Ong takkan tergoda untuk mengubah keputusannya setelah melihat kekuatan pendukung sebesar itu? Para jeneral mulai paham akan kecemasan Helian Kong beberapa hari yang lalu, waktu Helian Kong mengusulkan agar para jeneral menempatkan orang-orang terpercaya di luar kota yang setiap saat bisa dihubungi dengan isyarat dari dalam kota, kalau-kalau jalan keluar masuk Lian Hia. Tiba-tiba saja ditutup. Para jeneral lalu menemui pangeran Ho Ong sekali lagi, terang-terangan menanyakan. Maksud pasukan-pasukan yang masuk kota itu. Pangeran Ho Ong kembali menjamu dengan ramah, dan dengan meyakinkan mengulangi kata-katanya yang dulu, bahwa ia benar-benar tidak ingin menjadi kaisar. Ia akan membiarkan salah satu dari keempat keponakannya yang menduduki singgah sana, asalkan terpilih yang terbaik, katanya. Ia berjanji hanya akan menjadi penyelenggara yang baik. Ia minta pendapat para jeneral, bagaimana kalau tempatnya dijadikan tempat perundingan para pangeran. Pangeran Ho Ong juga membuktikan niat baiknya dengan memberi semacam surat jalan kepada masing-masing panglima, surat yang memungkinkan para panglima itu dapat tetap keluar masuk Lemhia dengan bebas, bahkan seandainya kota itu sedang ditutup sekalipun. Pangeran Ho Ong juga berjanji akan memberikan surat yang serupa kepada para pangeran lainnya. Pangeran Ho Ong berulang kali meyakinkan, bahwa pengerahan pasukan itu semata metu ditujukan untuk membasmi para penjahat bayaran yang sudah terlalu banyak berkeliaran di Lemhia dan memperkeruh keadaan. Kelak-kalau. Para penjahat sudah dibasmi, kata pangeran, pasukan-pasukan itu akan dikembalikan ke posisi-posisi semula di luar kota. Koma dan kota ini akan tenang, udaranya segar, membuat kepala jadi dingin untuk kita buat keputusan-keputusan penting bagi masa depan negeri. Pikiran kita tidak akan terpecah oleh hulah perusuh-perusuh itu. Para panglima itu pun percaya, bahwa pengerahan pasukan itu semata metu untuk membasmi para bandit. Namun sepulangnya dari kediaman pangeran Ho Ong, para panglima itu berunding kembali di kediaman General Nde Ciliong. Orang-orang utusan bangsawan Bok Tiampo dari Hun Lem juga hadir, namun para jenderal heran melihat pemimpin rombongan dari Hun Lem itu, Tai Hang Si Im Hai Lip, tidak nampak bersama orang-orangnya. Di mana Tuan Im Hai Lip tanya General Nde kepada salah seorang anggota rombongan Hun Lem, yang ditanya galeng-galeng kepala sambil berkata, Entahlah, dua malam yang lalu dia pergi, tidak tahu kemana. Sampai sekarang dia belum kembali. Kami pun gelisah memikirkannya. Sudah dicari? Sudah. Namun kota Lem Hia begini besar, sedangkan jumlah kami begini sedikit, dan sedikit pula mengenal seluk-beluk kota besar ini. Kota Lem Hia menjadi kelewat berbahaya dengan berteliarannya para penjahat upahan. Kerutu General Tio Hang Goan. Dari alasan ini, aku setujui tindakan Pangeran Hoong membasmi para gali itu. Asal jangan dibelokan saja, sambung laksamana desengkong. Marilah kita jangan berperasangka dulu, kata General Nde Ciliong. Dan sekarang bagaimana? Apa sikap kita selanjutnya? Helian Kong menjawab, Mungkin kita perlu lihat-lihat dulu satu dua hari ini. Seandainya terjadi apa-apa, sudah ada orangku yang di luar kota kok, Lieteng kok coba menenteramkan hati rekan-rekannya. Mereka siap menerima isyarat-isyaratku dari dalam kota. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa. Akhirnya memang tidak ada yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh militer itu kecuali menunggu situasi sambil saling tetap berhubungan satu dengan yang lain. Namun buat Helian Kong, tidak berarti ia pun ikut tinggal diam sambil menunggu saja. Helian Kong ingin melihat Pangeran Hoong dari sisi lain, bukan dari sisi yang selalu ingin ditampilkan oleh Pangeran Hoong dengan citra sebaik-baiknya. Helian Kong ingin melihat Pangeran Hoong tidak dengan metu Helian Kong melainkan dengan metu Ek Biyeng Ti. Beberapa hari kemudian, pembersihan para gali yang dikatakan Pangeran Hoong itu pun benar-benar dilaksanakan. Kota Lenhya tiba-tiba saja seolah-olah dalam suasana perang. Regu-regu prajurit yang kuat ada di simpang-simpang jalan, pintu-pintu kota, di sekeliling rumah orang-orang penting. Berjaga dan memeriksa orang-orang yang lewat di jalan. Namun bukan itu saja. Selain regu-regu yang berjaga juga ada regu-regu yang menyerbu ke tempat-tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian para pembunuh bayaran. Dalam regu-regu itu, setiap regunya terdapat setidak-tidaknya lima prajurit yang bersenjata api. Setiap kali melihat orang membawa senjata, prajurit-prajurit itu menghentikannya, menyuruh orang itu meletakkan senjatanya lalu mengikat orang itu. Entah sedang di jalan, atau sedang duduk di warung. Sebagian dari orang-orang bersenjata itu memang ketakutan lalu menyerah untuk diikat, sambil menjelaskan bahwa dirinya bukan penjahat. Tetapi penjelasannya tidak membuat prajurit-prajurit itu memperlunak perlakuannya. Lebih untung yang menyerah, tetapi ada juga yang melarikan diri, dan ini menjadi tugas para penembak. Sebagian besar roboh diterjang peluru, tetapi ada juga yang cukup cepat larinya, berbelok ke gang yang berliku-liku. Ada juga yang tidak menyerah dan tidak kelari, mereka menghunus senjata dan melawan. Maka di antara para prajurit pun ada korban yang jatuh. Di antara para penjahat juga ada yang keterampilan berkelahinya cukup tinggi, mereka berhasil membubarkan kepungan para prajurit bahkan membunuh dan melukai banyak prajurit. Dengan begitu, perkelahian terjadi di segala sudut kota. Gemerincing senjata tajam yang beradu, letusan bedil, teriakan dari kedua pihak. Di suatu jalanan terbuka, terlihat Cong Liu sedang dikejar serombongan prajurit. Larinya sudah agak sempoyongan, sebab belakang pundaknya terkena tembakan. Meski sempoyongan, ia berlari-lari di kolong-kolong sempit yang berkelok-kelok agar tidak gampang dikejar para prajurit. Namun karena luka-lukanya, Cong Liu makin lambat larinya, maka pengejarnya makin dekat. Di tengah-tengah para prajurit itu nampak tiga orang muda yang tidak berseragam prajurit tetapi ikut mengejar, sambil mengacung-acungkan pedang. Tiga orang itulah yang menamakan diri masing-masing Keng Tian Kiam, Pedang Pengguncang Langit, Oh Yang Hai, Kaisan Kiam, Pedang Peruntul Gunung, Poboan Seng serta Loh Ai Kiam, Pedang Pengaduk Lautan, Seng Sin Pa. Rupanya pihak militer tahu kalau di antara penjahat-penjahat yang akan mereka grok-gok itu. Ada yang berilmu tinggi, maka pihak militer juga meminta bantuan para pendekar. Tiba di sebuah lorong yang kiri kanannya ada dinding tinggi, agaknya Cong Liu hampir tidak kuat berlari lagi. Pengejarnya makin dekat. Saat itulah sesosok tubuh melompat turun dari atas tembok, langsung menerjang ke arah prajurit. Di tangan orang itu hanya ada sepotong kayu yang asal dipungut entah dari mana, namun potongan kayu itu menjadi senjata yang berbahaya. Beberapa prajurit langsung roboh, namun tidak ada yang tewas. Prajurit-prajurit yang membawa senjata api, tidak sempat memidik sebab bedil-bedil mereka tahu-tahu sudah berterbangan di udara dan jatuh di tempat jauh. Cong Liu menyandarkan punggungnya di tembok, terengah-engah memperbaiki napasnya, tatapan maktanya yang nanar itu melihat siapa yang menolongnya, dan ia mengenalnya. Ek Bengti. Desisnya. Helian Kong yang sedang tampil sebagai Ek Bengti itu memang punya tujuan dengan penampilannya itu. Ia ingin kembali memasuki arus bawah tanah untuk mencoba mencari ada apa di balik pengunduran diri Pangeran Hong, dan Cong Liu hendak Helian Kong jadikan batu loncatan untuk masuk kalangan bawah tanah itu. Kemudian waktu Helian Kong melihat di antara para prajurit itu ada tiga pendekar muda dengan julukan yang seram-seram itu. Helian Kong muncul niat sampingannya. Yaitu ingin menghajar ketiga orang itu, bukan karena benci, justru karena sayang kalau sampai ketiga orang itu kelak terbunuh oleh orang lain. Kalau jatuh ke tangan Helian Kong, hanya akan dibuat babak belu agar kelaka pokmen pendekar-pendekaran, jadi malahan akan panjang umur. Melihat betapa gampang Ek Bengti merobohkan para prajurit, tiga pendekar sebenarnya agak kaget juga. Tetapi kalau lari terbirit-birit, mana bisa mendapat nama di Lemhia? Dan kalau tidak mendapat nama, mana bisa meraih masa depan cemerlang yang didambakan? Oh yang hai yang beralis tebal itu melompat ke depan Ek Bengti sambil membentak garang, bandit dari mana ini, berani bertingkah di depan. Kan Hun Kiam, pedang penggiring Sukma, oh yang hai. Helian Kong tercengang, geli dalam hatinya, loh, jadi julukannya sudah ganti? Kemarin masih pedang pengguncang langit sekarang sudah jadi pedang pemburu Sukma dan besok entah apa lagi. Benar-benar hebat daya hayal anak-anak muda ini. Sementara Helian Kong belum bertindak, si pedang penggiring Sukma sudah melompat ke larang sambil membabatkan pedangnya ke leher si bandit. Helian Kong hendak meneruskan hajaran mendidiknya kepada anak-anak muda ini, maka ia putuskan untuk bertindak keras. Secepat kilat ia menunduk, tahu-tahu lengan oh yang hai sudah di pelintirnya dan tubuh pemuda itu dihempaskan ke tembok sampai mukanya pucat dan pandangannya berkunang-kunang. Pedangnya berhasil direbut, lalu dipatah-patahkan. Kata Helian Kong dingin, pedang penggiring Sukma. Sukma apa? Hei anak-anak muda, kau bisa ganti julukan hebat sehari sepuluh kali, tetapi sekalinya wamu amblas takkan ada gantinya. Prajurit-prajurit yang membawa senjata api, tidak sempat memidik sebab bedil-bedil mereka tahu-tahu sudah berterbangan di udara dan jatuh di tempat jauh. Si pedang peruntul gunung Pobo An Seng sudah menggigil lututnya melihat kakak seperguruannya dihempaskan ke tembok hanya dalam segebrakan saja. Ingin kabur tetapi malu, terpaksa dengan sikap digagah-gagahkan, ia bertanya, Sobat, dari Rimba Hijau, perkenalkan namamu. Namaku sendiri Pobo An Seng, berjulukan Gianlui Kiam, pedang seribu halilintar. Astaga, jadi kau pun sudah ganti julukan? Julukan? Sementara pendekar ketiga tidak mau kalah, dan akulah Song Sin Pa, kawan-kawan Rimba Persilatan menghargaiku dengan sebutan Bu Ing Kiam, pedang tanpa bayangan. Helian Kong geleng-geleng kepala sambil tertawa, kalian sudah memperkenalkan diri, baik, aku pun perkenalkan diriku. Namaku E. B. Yeng Ti. Belum punya julukan. Tolong kalian yang karangkan julukan bagiku, sebab kelihatannya kalian pintar mengarang julukan. Yang kedengarannya dasyat, begitu, berlebih-lebihan tidak apa-apa. Agaknya para pendekar itu merasa agak disindir juga. Tapi mereka tidak peduli. Pobo An Seng dan Song Sin Pa kemudian menyerang serempak dari kiri kanan. Tetapi mereka kaget karena sasarannya tiba-tiba seperti menghilang begitu saja. Belum sempat mereka memperbaiki posisi, juga belum sempat melihat posisi baru lawan mereka, tahu-tahu mereka merasa tengkuk mereka dicengkeram lalu bersamaan mereka terbang terhempas tembok. Helian Kong merasa hajaran itu cukup buat mereka, berharap mudah-mudahan mereka bertiga mengesampingkan cita-cita menjadi pendekar top dan jadi orang biasa saja, hidup damai sampai ke anak cucu. Helian Kong lalu meninggalkan para prajurit dan tiga pendekar yang bergelimpangan sambil mengadu-adu di lorong itu. Ia mendekati Chong Liu, saudara tua dari sepasang serigala itu, dan bertanya, Saudara Chong, parahkah luka-lukamu? Chong Liu nampak begitu lega bahwa yang menolongnya adalah Ek Beng Ti yang sudah dikenalnya, meski belum lama. Katanya lemah, syukur kau datang, saudara Ek. Kalau tidak tentu. Aku sudah mampus dicincang mereka. Belakangku tertembak. Helian Kong memeriksa lukanya, lalu berkata, Untung tidak dekat jantung, saudara Chong. Tetapi kau harus diobati. Katakan, kemana aku harus membawamu? Tanpa kentara, Helian Kong ingin memasuki tempat di mana para manusia sejenis Chong Liu itu berkumpul. Tanpa curiga sedikit pun karena menganggap Helian Kong sebagai sesama bandit yang juga sedang diuber-uber prajurit. Jawabnya, ke bagian utara kota nanti ku tunjukkan tempatnya. Hati-hati, jangan sampai bertemu kunyu-kunyu berseragam itu. Mari ku gendong kau, saudara Chong. Helian Kong lalu menggendong Chong Liu menuju ke bagian utara kota. Sambil digendong, Chong Liu bertanya-tanya, Kemana saja kau pergi dalam beberapa hari ini, saudara ek? Kami mencari-carimu untuk diajak melakukan operasi besar. Sahut Helian Kong dengan lagak pembunuh bayaran tulen, Aku ada order di tempat agak. Jauh dari lem hia. Sialan. Sasarannya alot, bayarannya sedikit. Eh, operasi besar apa yang dilakukan di sini? Apa aku masih bisa ikut? Aku sedang butuh uang nih. Jawab Chong Liu, sudah terlambat. Operasi itu sudah gagal. Seandainya kau ikut, saudara ek, barangkali nasib kami takkan seapes saat itu. Adikku Chong Seng tertangkap, teman kita Hap Ye U Hoat. Si Golok Kepala Setan. Ya, ya, ternyata kau masih ingat. Teman kita waktu kita sama-sama menyatroni Helian Kong itu. Dia tertangkap juga. Sedangkan teman kita Giam Bintong malahan terbunuh. Mendengar keterangan itu, Helian Kong sudah tahu operasi besar apa yang dimaksud, tentunya adalah penghadangan General Nge Ciliong. Tetapi Helian Kong pura-pura belum tahu dan bertanya, operasi besar apa, saudara Chong? Tanpa menyadari siapa yang sedang menggendongnya, Chong Liu pun bercerita, kami diberi order untuk mencegat dan menghabisi nyawa General Nge Ciliong. Kalau berhasil lupahnya besar. Sayang aku tidak ikut. Bukan sayang, tapi untung, saudara ek. Rupanya rencana kami itu bocor, entah kenapa. Pihak yang kami hadang menyediakan General Nge Ciliong gandungan yang lihainya bukan kepalang, bukannya kami berhasil, malahan sebagian dari kami terbunuh dan tertangkap. Aku sendiri untung bisa lolos.